Menjelang Idul Adha, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya juga menggelar pelatihan penyembelihan hewan kurban dan mengedukasi masyarakat terkait penanggulangan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain itu juga disarankan bagi masyarakat yang membeli hewan kurban harus menyertakan surat keterangan sehat. MWCNU Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya turut ambil peran dalam mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan kurban dengan cara memberikan pelatihan penyembelihan dan manajemen pengelolaan daging kurban. Pelatihan yang berlangsung di kantor MWCNU Kecamatan Gunung Anyar ini antusias diikuti oleh para takmir masjid yang notabene adalah panitia kurban baik di masjid musola maupun di lembaga pendidikan. Sekretaris MWCNU Kecamatan Gunung Anyar, Haji Syukur menegaskan pelatihan penyembelihan hewan kurban ini agar masyarakat khusus panitia kurban bisa menjalankan kurban sesuai dengan standar fikih. Itu bisa belajar dari para penyembeli supaya nanti di masyarakat ada yang bisa. Acara ini juga mensosialisaikan tentang ternak PMK yang pada saat ini menjamur di Surabaya. Sementara itu, Sekretaris menjadikan kurban sesuai dengan syariat Islam yang diantaranya adalah hewan tersebut sehat dari penyakit PMK. Kita ketahui bersama bahwasannya banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang sangat awam dengan teknik atau cara penyembelihan hewan yang halal. Untuk itu perlulah di sini kita belajar bersama, kita sharing bagaimana penyembelihan halal sesuai dengan syariat Islam. Untuk masyarakat yang akan berkurban pada tahun ini, kami sarankan untuk meminta kepada penjual hewan kurban tentang surat kesehatan hewan. Ini sangat penting untuk mengantisipasi daripada penyebaran PMK yang akan menjaget di hewan kurban kita. Dan saya rasa semua penjual hewan kurban sudah mempersiapkan hal itu. Selain pelatihan penyembelihan dan manajemen hewan kurban, juga dilakukan sosialisasi tentang PMK. Berikut antisipasi pencegahan PMK oleh DKPP Kota Surabaya dan menganjurkan agar masyarakat tidak panik dalam menghadapi penyakit hewan tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan. Terima kasih telah menonton!